Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Merdeka Merdeka Kami dari Kelopok 2 ingin melakukan Presentasi seni budaya Konsep menggambar Klora, Ogna, dan Alam Benda Tepuk tangan dong Menggambar merupakan kegiatan manusia Yang melibatkan koordinasi Antara penglihatan dan gerakan tangan Yang halus dan terukur Dalam menggambar dibutuhkan Penglihatan yang teliti dan cermat Gerakan tangan dalam menggambar Hendaknya halus dan penuh perasaan Kegiatan menggambar menuntut Objektivitas, artinya Sesuai keadaan atau cepat dengan Objek yang digambar, baik bentuk Maupun warnanya Klora merupakan istilah lain dari Tumbuhan Sedangkan Fauna merupakan istilah lain dari Hewan Benda Alam merupakan istilah yang digunakan Untuk menamai suatu benda yang Memiliki rukunan panjang Lebar dan tinggi Atau benda yang memiliki ruang Benda di sekitar manusia Ada yang berasal dari alam Dan ada yang buatan manusia Benda alam yang dilakukan di sini Adalah benda buatan atau Keluar Misalnya gelas Canggir Koci, teko, kendi, fas, bunga, guci, meja, atau kursi Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Menggambar flora, fauna, dan benda alam Adalah perwujudan suatu gagasan Berdasarkan objek flora, fauna, dan benda alam Di atas bidang dengan media dan prinsip tetap Dengan kata lain Menggambar flora, fauna, dan alami benda Sama halnya dengan menggambar bentuk Yang objeknya tumbuhan binatang dan benda Benda sendiri memiliki bentuk dasar Dan bentuk variasi yang beragam Bentuk dikelompokkan menjadi tiga Yaitu bentuk silitris, bentuk kubistis, dan bentuk bebas Oke baik, siapa yang mau bertanya? Sayang, 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 sayang Oke, siapa yang ditunjuk sayang? Menggambar adalah? Apa yang dimaksud dengan menggambar mungkin jawab pertanyaannya Iya Apa yang dimaksud dengan menggambar? Apa yang dimaksud dengan menggambar? Oke, pertanyaan kedua siapa? Saya, saya, saya Siapa, Kak? Oh iya, oke, silahkan, Kak Benda alam yang dimaksud disini adalah? Pertanyaannya benda alam yang dimaksud disini itu benda apa gitu Oke, pertanyaan ketiga siapa lagi? Saya, saya Siapa lagi? Saya, saya Siapa, Kak? Siapa, Kak? Di belakang Oke, yang belakang Oke, cantik Dalam karya seni rupa bentuk dapat dikelompokkan menjadi berapa? Oke, sekarang pertanyaan keempat Siapa yang mau pertanya? Siapa yang mau pertanya? Oh iya, ditunjukkan sama kakak siapa? Siapa, Kak? Oke, cantik, silahkan Apa yang dimasuk dengan kora? Oke Pertanyaan sudah ada empat Baik, akan dijawab oleh siapa? Pertanyaan yang pertama Apa yang dimaksud dengan menggambar? Gambaran memanglah lukisan Atau imajinasi Atau imajinasi yang Dimana? Saya kurang puas Oke, kurang puas, Kak Coba siapa yang bisa menjawab? Oke, baik Menggambar Menggambar merupakan kegiatan manusia yang melibatkan koordinasi antara penglihatan dan gerakan tangan yang halus dan terukur Dalam menggambar dibutuhkan penglihatan yang teliti dan cermat Gerakan tangan dalam menggambar hendak yang halus dan penuh perasaan Gimana? Sudah puas? Puas Oke, tepuk tangan dong Oke, pertanyaan kedua tadi Pertanyaannya bagaimana pertanyaannya? Apa yang dimaksud dengan flora? Oke, baik Siapa yang akan jawab? Tadi pertanyaan kedua adalah Apa yang dimaksud dengan flora? Siapa yang akan jawab, sayang? Oke, baik Flora itu ya bunga atau kayak tanaman Bagaimana? Puas? Kurang puas Kurang puas, Kak Oke, siapa yang akan menjawab? Siapa yang akan menjawab? Oke Flora merupakan kegiatan lain dari kebuahan Sedangkan fauna merupakan istilah yang lain dari hewan Denda ala merupakan istilah yang digunakan untuk menemukan suatu benda yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi Ada flora dari istilah dari tumbuhan? Flora menemukan istilah dari tumbuhan Bagaimana kamu puas? Puas Puas ya Tadi flora dijawab oleh kakak ini adalah bunga-bunga atau tanaman Tapi ibaratnya sama ya Tapi flora ini istilah lain dari tumbuhan Oke, baik Tepuk tangan dong Oke, tadi selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya apa, sayang? Benda alam yang dimaksud disini adalah Nah, benda alam yang dimaksud disini adalah Benda Benda buatan atau apa? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Oke, tadi pertanyaan ketiga adalah Kamu menurutnya tentang benda alam yang disini adalah benda apa? Coba siapa yang akan menjawab? Siapa yang akan menjawab? Oke, baik Benda alam yang dimaksud disini adalah benda buatan atau style Misalnya gelas, cangkir, poci, teko, kumdi, pas, bunga, buci, meja, atau kursi Gimana kamu puas? Puas Oke, tepuk tangan dong Oke Tadi pertanyaan dari siapa lagi? Yang terakhir? Oke, pertanyaannya apa, sayang? Pertanyaannya dalam karya seni rupa, bentuk dapat dikelompokkan menjadi berapa? Oke, siapa yang akan menjawab, sayang? Siapa yang akan menjawab? Oke, baik Dibentuk menjadi tiga Bentuk selindris, bentuk kubistis, dan bentuk bebas Tanya Gimana puas? Kurang puas Kurang puas, kak? Siapa yang akan menjawab? Saya Siapa? Saya Oke, baik Bentuk dikelompokkan menjadi tiga, yaitu bentuk silindris Silindris adalah benda yang menentuk dasarkan silinder Karena seni berbentuk kebenaran seperti pada umumnya keramik atau gerapa Antara lain cangkir, poci, teko, kumplas, bunga, dan buci Yang kedua, bentuk kubistis Kubistis adalah bentuk benda yang berdasarkan kubus Karya seni rupa yang berbentuk kubistis pada umumnya merobot rumah tangga Misalnya kursi, meja, lemari, bufet, dan rak buku Yang ketiga, bentuk bebas Bentuk bebas, berbentuk bebas adalah benda yang berbentuknya tidak teratur atau tidak termasuk silindris dan kubistis Benda yang tergolong bebas antara lain patung, ukiran, privile, tumbuhan, dan binatang Bagaimana puat? Puat Oke, tepuk tangan dong Demikian presentasi dari kami Semoga bermanfaat untuk teman-teman Assalamualaikum Merdeka Merdeka Oke, karena waktunya sudah habis Tadi sudah bunyi bel ya Oke, maka pembelajaran seni budaya Kita akhiri dengan Hamdallah 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 Amin Oke, terima kasih kakak Silahkan